Kemacetan yang terjadi di beberapa titik jalan di Kota Malang akibat dari pembangunan kayu tangan Heritage, menuai keluhan dari sejumlah masyarakat dan warga net. Dan ternyata kemacetan tersebut juga dirasakan oleh Wali Kota Malang, Sutihaji. Sutihaji mengaku bahwa rencana penutupan jalan tersebut dilakukan pada 2 November 2020, namun urung dilakukan akibat adanya suatu hal. Namun tiba-tiba penutupan dilakukan Senin kemarin sehingga banyak warga yang terjebak macet termasuk dirinya. Sutihaji menganggap wajar kemacetan tersebut karena memang tidak diinformasikan terlebih dahulu lokasi penutupan jalan. Sutihaji yakin dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan, masyarakat mulai dapat menyesuaikan diri agar tidak terjebak kemacetan. Ini karena sinergi kita, kemarin kita dibuat lokus atau pilot proyek kota yang integrasi anggaran daerah dengan anggaran dari pusat. Terus ini kan terlihat, jadi koridor 1, 2 ini pusat, koridor 3 itu daerah. Ya, ABBD 2021 yang kemarin kan ABBD 2020 sudah langsung mestinya ini dikerjakan dari kota kita, dari daerah, disambung dengan DAK Pusat. Koridor 1 mulai PLN sampai ke BCA, koridor 2 dari BCA sampai ke gedung biskup itu. Nanti dilanjut 2021, karena kemarin kita kena refocusing, ya mas ya, akhirnya kita beser. Ia menambahkan proyek senilai 23 miliar rupiah ini merupakan bantuan dari Kementerian PUPR, termasuk pembangunan kawasan polehan Kota Malang melalui program Kota Ko. Ali Makrus melaporkan.